Sampai dia ngembang Kita skip dulu disini Sampai dia ngembang ya Karena gak enak juga penampilannya Kalau melihat di sini doang Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Di channel kesayangan kita semua Pak Isput channel Apa kabar saudara-saudara aku semua Yang saya hormati Para pelanggan nasi goreng kuliahan 8 Dan saya hormati para subscriber Di video kali ini saya ingin membuat Seblak yang lagi viral Di sini saya membuatnya Di warung nasi goreng saya Nah ini saya baru mau sekarang Nah ini untuk bahan-bahannya Di sini ada cabai merah Cabai hijau Bawang putih dan juga Kencur teman-teman Kita bikin sedikit aja ya Buat anak-anak Pertama-tama saya mau langsung Ulek aja ini teman-teman ya Ulek dulu ininya Kita kasih garam Secukupnya saja Kasih micin Secukupnya Dan kita akan kasih gula pasir Secukupnya saja Nah ini teman-teman ya Selanjutnya kita mau ulek ya Oke teman-teman kita mau ulek dulu Sampai halus dia ya Nanti baru kita kasih minyak Ini seblak yang lagi viral ya Saya mau bikin buat makan anak-anak Ya mohon maaf ya teman-teman Di sini itu agak berisik Karena memang ya pinggir jalan Namanya saya jualan Pasti pinggir jalan Kalau saya Jualannya dalam hutan Ya aneh lagi ya teman-teman ya Nah Kita kasih begini aja teman-teman Jangan terlalu halus juga ya Nah seperti ini Nah kita tinggal siram Minyak panas Kita mau panaskan minyaknya dulu ya teman-teman ya Nah ini Saya lagi panasin minyak ya teman-teman Oke kita tunggu Sampai minyaknya ini panas Ini lagi kita panasin Nah kita panasin dulu Baru nanti kita kucurin-kucurin ya Di sini ya teman-teman ya Ini kita gini-ginikan Biar minyaknya itu panas Saya menggunakan wajan gede ini teman-teman Karena saya kan gak di rumah Saya lagi di tempat jualan ya teman-teman Nah Oke ini ya teman-teman ya Di pinggir jalan Sambil pengen makan seblak Sekalian berbagi pengalaman Sama teman-temanku semua Siapa tahu pengen bikin seblak Yang lagi viral Nah ini sudah panas sepertinya Kita kecilin dulu apinya Karena kita gak pakai wajan ya teman-teman Nah kita siram ke sini Nah Seperti ini teman-teman ya Oke Berikutnya kita akan rebus ini kerupuknya ya teman-teman Kita rebus dulu Oke Kita itu merebusnya di sini Wajan yang tadi ya Yang sudah minyaknya sudah habis Tinggal sedikit ya teman-teman Kita kasih air aja Kita tunggu Sampai Airnya mendidih dulu ya teman-teman Ya biar enak nanti kita langsung masukin Kerupuknya Ini kerupuknya nanti Nah ini teman-teman ya Kita bikin sedikit dulu Ini tadi Nusek blaknya Sambal seblaknya Oke kita sambil tunggu ya teman-teman Sambil tunggu mendidih Nah ini airnya hampir mendidih Kita masukin aja teman-teman ya Ini kerupuknya Kita mau rebus kerupuknya dulu Sampai dia ngembang Kita skip dulu di sini Sampai dia ngembang ya Karena gak enak juga penampilannya Kalau ngeliatin ini doang teman-teman ya Nah ini teman-teman Kita rebus dulu sampai ngembang Oke baik teman-teman Ini sepertinya udah lembek kerupuknya ya Kita mau angkat Tapi sebelumnya kita mau kecilin dulu lapinya Nah ini kita tiriskan seperti ini teman-teman ya Kita tiriskan biar Ini seperti ini Oke setelah tiris Kita langsung masukin di sini ya teman-teman Oke langsung kita aduk 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 Kita mau lanjut Sajikan ya Di piring teman-teman ya Ini kita bikinnya sedikit aja ya Kita mau simpan di piring dulu teman-teman Nah ini teman-teman ya Sebelaknya yang lagi viral ini sudah selesai kita bikin teman-teman Nah kita bikinnya sedikit aja teman-teman Karena kan gampang aja bikinnya Jadi nanti bisa nambah lagi Kalau kurang lain seperti ini ya Ini saya pakai yang warna-warni Seperti hatiku yang berwarna-warni teman-teman ya Oke baik Sekian dulu videonya ya Buat seblaknya yang lagi viral Yang mau bikin monggo silahkan teman-teman Semua ya Saya akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam warahmatullahi wabarakatuh